Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita bertemu kembali di dalam Mari Membaca Alkitab Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan Mari kita akan bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur Malam hari ini Engkau boleh kembali Beri kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama Membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Ya Tuhan kerennya Engkau yang Nantiasa menolong kami Tuhan yang membuka mata hati kami Tuhan Untuk kami boleh mengerti akan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Inilah nama Tuhan kami Kristus Kami sudah berdoa Amin Tema pada malam hari ini adalah Kilas Balik Firman Tuhan akan diambil dari Pengkutbah 9 Pasal yang ke-9 hingga pasal yang ke-12 Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya Sesungguhnya semua itu Sekalian nasib orang sama Baik orang yang benar maupun orang yang fasik Orang yang baik maupun orang yang jahat Orang yang tahir maupun orang yang najis Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban Sebagaimana orang yang baik Begitu pula orang yang berdosa Sebagaimana orang yang bersumpah Bagaimanapun pula Orang yang takut untuk bersumpah Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi Di bawah matahari Nasib semua orang sama Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup Dan kemudian mereka menuju alam orang mati Tetapi siapa yang termasuk orang hidup Mempunyai harapan Karena anjing Yang hidup lebih baik Daripada singa yang mati Karena orang-orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati Tak tahu apa-apa Tak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan Kepada mereka Sudah lenyap Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburuan mereka Sudah lama hilang Dan untuk selama-lamanya Tak ada lagi kebahagiaan mereka Dalam segala sesuatu Yang terjadi di bawah matahari Mari Makanlah rotimu Dengan sukarya Dan minumlah anggurmu Dengan hati yang senang Karena Allah Sudah lama berkenan Akan perbuatanmu Biarlah selalu putih pakaianmu Dan jangan Tidak ada minyak Di atas kepalamu Nikmatilah hidup Dengan istri yang kau kasihi Seumur hidupmu Yang sia-sia Yang dikaruniakan Tuhan Kepadamu Di bawah matahari Karena itulah Kebahagiaanmu Dalam hidup Dan dalam usaha Yang engkau Lakukan Dengan jeripayah Di bawah matahari Segala sesuatu yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Kuat tenaga Karena Tak ada pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan hikmat Dalam dunia Orang mati Kemana engkau Akan pergi Lagi aku melihat Di bawah matahari Bahwa kemenangan Perlombaan Bukan untuk yang cepat Dan keunggulan Perjuangan Bukan untuk yang kuat Juga roti Bukan untuk yang berhikmat Kekayaan Bukan untuk yang cerdas Dan karunia Bukan untuk yang cerdik Cendekia Karena waktu Dan nasib Kialami mereka semua Karena manusia Tidak mengetahui Waktunya Seperti ikan Yang tertangkap Dalam jala Yang mencelakakan Dan seperti burung Yang tertangkap Dalam jerat Begitulah Anak-anak manusia Terjerat pada Waktu yang malang Kalau hal itu Menimpa mereka Secara tiba-tiba Hal ini juga Aku pandang Sebagai hikmat Di bawah matahari Dan nampaknya besar Bagiku Ada sebuah kota Yang kecil Penduduknya Tidak seberapa Seorang raja Yang agung Menyerang Mengepungnya Dan mendirikan Tembok-tembok Pengepungan Yang besar Terhadapnya Di situ Terdapat Seorang miskin Yang berhikmat Dengan hikmatnya Ia menyelamatkan Kota itu Tetapi Tak ada orang Yang mengingat Orang yang miskin itu Kataku Hikmat lebih baik Daripada Keperkasaan Tetapi Hikmat orang miskin Dihina Dan perkataannya Tidak didengar orang Perkataan orang Berhikmat Yang didengar Dengan tenang Lebih baik Daripada Teriakan orang Yang berkuasa Di antara Orang bodoh Hikmat lebih baik Daripada Alat-alat perang Tetapi Satu orang Yang keliru Dapat merusakkan Banyak hal Yang baik Akibat-akibat Kebodohan Lalat yang mati Menyebabkan Urapan Dari pembuat Urapan Berbau pusuk Demikian juga Sedikit kebodohan Lebih berpengaruh Daripada Hikmat Dan kehormatan Hati orang Berhikmat Menuju ke kanan Tetapi Hati orang Bodoh Ke kiri Juga Kalau ia Berjalan di lorong Orang bodoh Itu tumpul Pikirannya Dan ia Berkata Kepada setiap orang Orang itu Bodoh Jika Amarah Penguasa Menimpa Engkau Janganlah Meninggalkan Tempatmu Karena Kesabaran Mencegah Kesalahan Kesalahan Besar Ada Suatu Kejahatan Yang kulihat Di bawah Matahari Sebagai Kekilapan Yang berasal Dari seorang Penguasa Pada Banyak Tempat Yang tinggi Didudukan Orang bodoh Sedangkan Tempat Yang rendah Diduduki Orang kaya Aku Melihat Budak-budak Menunggang Kuda Dan Pembesar-membesar Berjalan kaki Seperti Budak-budak Barang Siapa Menggali Lobang Akan Jatuh Kedalamnya Dan Barang Siapa Mendobrak Tembok Akan Dipagut Olal Barang Siapa Memecahkan Batu Akan Dilukainya Barang Siapa Membelah Kayu Akan Dibahayakannya Jika Jika Besi Menjadi Tumpul Dan Tidak Diasah Maka Orang Harus Memperbesar Tenaga Tetapi Yang Terpenting Untuk Berhasil Adalah Hikmat Jika Ular Memagut Sebelum Mantra Diucapkan Maka Tukang Mantra Tidak Akan Berhasil Perkataan Mulut Orang Berhikmat Menarik Tetapi Bibir Orang Bodoh Menelan Orang Itu Sendiri Awal Perkataan Yang Keluar Dari Mulutnya Adalah Kebodohan Dan Akhir Bicaranya Adalah Kekebalan Yang Mencelakakan Orang Yang Bodoh Banyak Bicaranya Meskipun Orang Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dan Siapakah Yang Akan Mengatakan Kepadanya Apa Yang Akan Terjadi Sesudah Dia Ceripayah Orang Bodoh Melelahkan Orang Itu Sendiri Karena Ia Tidak Mengetahui Jalan Ke Kota Wah Engkau Tanah Kalau Rajamu Seorang Kanak Kanak Dan Pemimpin 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 Pagi Pagi Sudah Makan Berbahagialah Engkau Tanah Kalau Rajamu Seorang Yang Berasal Dari Kaum Pemuka Dan Pemimpin Pemimpin Makan Pada Waktunya Dalam Keperkasaan Dan Bukan Dalam Kemabukan Oleh Karena Kemalasan Runtuh Atap Dan Oleh Karena Kelambatan Tangan Bocorlah Rumah Untuk Tertawa Orang Menghidangkan Makanan Anggur Meriangkan Hidup Dan Uang Memungkinkan Semuanya Itu Dalam Pikiran Pun Janganlah Engkau Mengutuki Raja Dan Dalam Kamar Tidur Janganlah Engkau Mengutuki Orang Kaya Karena Burung Di Udara Mungkin Akan Menyampaikan Ucapanmu Dan Segala Yang Bersayap Dapat Menyampaikan Apa Yang Kau Ucapkan Lemparkanlah Rotimu Ke Air Maka Engkau Akan Mendapatnya Kembali Lama Setelah Itu Berikanlah Bagian Kepada Tujuh Bahkan Kepada Delapan Orang Karena Engkau Tidak Tahu Malah Petaka Apa Yang Akan Terjadi Di Atas Bumi Bila Awan Awan Sarat Mengandung Hujan Maka Hujan Itu Dicurahkannya Ke Atas Bumi Dan Bila Pohon Tumbang Keselatan Atau Ke Utara Di Tempat Pohon Itu Jatuh Disitu Ia Tinggal Terletak Siapa Senantiasa Memperhatikan Angin Tidak Akan Menabur Dan Siapa Senantiasa Melihat Awan Tidak Akan Menuai Sebagaimana Engkau Tidak Mengetahui Jalan Angin Dan Tulang Tulang Dalam Rahim Seorang Perempuan Yang Mengandung Demikian Juga Engkau Tidak Mengetahui Pekerjaan Allah Yang Melakukan Segala Sesuatu Taburkanlah Benimu Pagi-pagi Hari Dan Janganlah Memberi Istilahat Kepada Tanganmu Pada Petang Hari Karena Engkau Tidak Mengetahui Apakah Ini Atau Itu Yang Akan Berhasil Atau Kedua-duanya Sama Baik Terang Itu Menyenangkan Dan Melihat Matahari Itu Baik Bagi Mata Oleh Sebab Itu Jikalau Orang Panjang Umurnya Biarlah Ia Bersuka Cita Di Dalamnya Tetapi Hendaklah Ia Ingat Akan Hari-hari Yang Gelap Karena Banyak Jumlahnya Segala Sesuatu Yang Datang Adalah Kesiasiaan Bersukaryalah Hai Pemuda Dalam Kemudaan Mu Biarlah Hatimu Bersuka Pada Masa Mudamu Dan Turutilah Keinginan Hatimu Dan Pandangan Matamu Tetapi Ketahuilah Bahwa Karena Segala Hal Ini Alah Akan Membawa Engkau Kepengadilan Duanglah Kesedihan Dari Hatimu Dan Jauhkanlah Penderitaan Dari Tubuhmu Karena Kemudahan Dan Fajar Hidup Adalah Kesiasiaan Ingatlah Akan Penciptamu Pada Masa Mudamu Sebelum Tiba Hari-hari Yang Malang Dan Mendekat Tahun-tahun Yang Kau Katakan Tak Ada Kesenangan Bagiku Di Dalamnya Sebelum Matahari Dan Terang Bulan Dan Bintang Bintang Menjadi Gelap Dan Awan-awan Datang Kembali Sesudah Hujan Pada Waktu Penjaga-penjaga Rumah Gemetar Dan Orang-orang Kuat Membungkuk Dan Perempuan-perempuan Penggiling Berhenti 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 Berkurang Jumlahnya Dan Yang Melihat Dari Jendela Semuanya Menjadi Kabur Dan Pintu-pintu Di tepi Jalan Tertutup Dan Bunyi Penggilingan Menjadi Lemah Dan Suara Menjadi Seperti Kicauan Burung Dan Semua Penyanyi Perempuan Tunduk Juga Orang Menjadi Takut Tinggi Dan Ketakutan Ada Di Jalan Pohon Badam Berbunga Belalang Menyeret Dirinya Dengan Susah Payah Dan Nafsu Makan Tak Dapat Dibangkitkan Lagi Karena Manusia Pergi Kerumahnya Yang Kekal Dan Peratap Berkeliaran Di Jalan Sebelum Rantai Perak Diputuskan Dan Pelita Emas Dipecahkan Sebelum Tempayan Diancurkan Dekat Mata Air Dan Roda Timba Dirusakkan Di Atas Sumur Dan Debu Kembali Menjadi Tanah Seperti Semula Dan Roh Kembali Kepada Allah Yang Mengaruniakannya Kesiasiaan Atas Kesiasiaan Kata Pengkotbah Segala Sesuatu Adalah Siasia Selain Pengkotbah Berhikmat Yang Mengajarkan Juga Kepada Umat Itu Pengetahuan Yang Menimbang Menguji Dan Menyusun Banyak Amsal Pengkotbah Berusaha Mendapat Kata-kata Yang Menyenangkan Dan Menulis Kata-kata Kebenaran Secara Jujur Kata-kata Orang Berhikmat Seperti Kusa Dan Kumpulan Kumpulannya Seperti Paku-paku Yang Tertancap Diberikan Oleh Satu Gembala Lagi Pula Anakku Waspadalah Membuat Banyak Buku Tak Akan Ada Akhirnya Dan Banyak Belajar Melelahkan Badan Akhir Kata Dari Segala Yang Didengar Ialah Takutlah Akan Allah Dan Berpeganglah Pada Perintah Perintahnya Karena Ini Adalah Kewajiban Setiap Orang Karena Allah Akan Membawa Setiap Perbuatan Kepengadilan Yang Berlaku Atas Segala Sesuatu Yang Tersembunyi Entah Itu Baik Entah Itu Jahat Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Gilas Balik Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Dau Melangkah Memasuki Mesin Waktu Yang Ia Bangun Secara Rahasia Di Lemari Kamarnya Ia Menetapkan Tombol Tahun 1965 Dan Menekan Tombol Merah Besar Bertuliskan Go Kisaran Asap Hijo Dan Suara Bising Memenuhi Ruang Itu Dan Dau Bergerak Menebus Waktu Ketika Lampu Hijo Mengisyaratkan Aman Dau Membuka Pintu Dau Berada Di rumah Yang Sama Namun 30 Tahun Sebelumnya Sekarang Ini Adalah Kamar Ayahnya Tembok Tembok Diliputi Dengan Poster Poster Film Ilmu Pengetahuan Kayalan Tentang Perjalanan Waktu Dau Tersenyum Sementara Ia Menyadari Bahwa Impiannya Untuk Membangun Mesin Waktu Diawali Dari Ayahnya Tiba-tiba Tidak Disengaja Dau Tersandung Dan Jatuh Sesuatu Patah Di bawah Tubuhnya Yang Berat Itu Adalah Project Science Juara Pertama Ayahnya Dari Sekolah Menengah Seketika Seketika Itu Mesin Waktu Dau Lenyap Dari Lemarinya Dengan Menghancurkan Projek Itu Dau Telah Mengubah Masa Depan Ayahnya Yang Juga Mengubah Masa Depan Dau Yang Menyebabkan Dau Tidak Pernah Menemukan Mesin Waktu Sekarang Dau Tertahan Di Tahun 1965 Bagaimana Ia akan Dapat Kembali Ke Rumah Saudara Indikasi Tuhan Mungkin Kita Telah Melihat Film Dengan Alur Cerita Yang Sama Seseorang Pergi Kemasa Silam Tanpa Sengaja Mengubah Sejarah Dan Tidak Dapat Kembali Sampai Ia Menempatkan Hal-hal Yang Benar Setiap Tindakan Yang Ia Lakukan Mempengaruhi Masa Depannya Sendiri Apakah Kita Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Sekarang Mempengaruhi Masa Depan Kita Pengkutbah Pasal 11 Ayat 9 Mengatakan Kita Dapat Melakukan Apa Saja Yang Hati Nurani Kita Kehendaki Namun Kita Harus Selalu Mengingat Masa Depan Di Masa Depan Kita Akan Berdiri Di Hadapan Allah Dan Dihakimi Atas Setiap Tindakan Kita Apapun Yang Kita Lakukan Sekarang Dapat Mempengaruhi Masa Depan Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima kasih Ketika kami Boleh datang Kepadamu Di hari ini Ketika kami Boleh datang Mengucap Syukur Untuk Segala Pekerjaan Tanggung jawab Dan Berkat Yang Kami Boleh Rasakan Kami Bersyukur Di malam Ini Tuhan Dan Kami Mau Menyerahkan Kehidupan Kami Demikian Firman Yang kami Dengar Memampukan Kami Untuk Terus Melakukan Yang Terbaik Hari ini Karena Kami Tahu Apa Yang Kami Lakukan Hari ini Mempengaruhi Masa Depan Kami Berkati Kami Semua Untuk Boleh Melakukan Yang Terbaik Waktu Demi Waktu Bagi Kemulia Nama Tuhan Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Saudara Selamat Menikmati Kasihnya Selamat Beristirahat Melepas Lelah Dan Percaya Bahwa Tuhan Selalu Beserta Namun Kita Terus Berjuang Yang Terbaik Hari ini Untuk Hari Depan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terbaik